Nah, sebelum videonya berlanjut, jangan lupa untuk dapatkan 3 smartwatch yang akan menyimpan bagikan pada kalian semua. Untuk mendapatkan smartwatch dan diamond mobile legend, kalian bisa lihat dari deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Shinobi Abadi. Pada video kali ini, kita akan bahas spoiler Boruto episode 216 sekaligus 217 yang sudah muncul. Nah, 2 spoiler ini bisa dikatakan babak yang paling dinantikan semua para fans Naruto dan Boruto Lovers. Itu karena judul dari Boruto episode 216 adalah pengorbanan. Seperti yang sudah kita tahu, kalau judul ini sama persis dengan manga Boruto chapter 51. Momen inilah yang membuat satu dunia digembarkan dengan wujud Naruto yang baru dan juga lebih mematikan. Jika pada spoiler yang sudah tersebar sekarang, yaitu berisi tentang untuk melakukan pertempuran menentukan mereka, Boruto menyeret Iishiki ke dimensi lain. Kemudian Naruto dan Sasuke juga menghilang ke dimensi. Mereka bertiga telah dipercaya untuk bertarung demi melindungi desa dan kawaki. Meskipun kekuatan Iishiki berada di level yang berbeda. Mereka yang tertinggal di desa hanya bisa berharap dipulangkan. Sementara itu, Amado salah satu petinggi kara menyebutkan sesuatu di depan narasi kamaru, kawaki, dan yang lainnya. Boruto pasti memegang kunci pertempuran ini. Tapi apa arti dari kata-kata itu? Nah, alur ini sudah bisa dipastikan persis dengan yang ada di dalam manga Boruto chapter 51. Episode 216 diprediksi akan dimulai dari Iishiki dan Boruto Sasuke Naruto yang saling bertatapan di sebuah dimensi baru. Nana Daime juga berkata, Boruto, sebenarnya tempat apa ini? Dan Boruto menjawab, entahlah, aku tak tahu. Otsusuki biasanya ke dimensi lain secara bersamaan, bukan? Itulah kenapa aku bisa melakukan hal yang sama dengan karma. Aku tak bisa membiarkan desa hancur hanya demi keegoisan sosok monster ini. Lalu tanpa sebuah omongan, Iishiki menuncur ke arah Boruto. Naruto yang ada di sana juga berusaha untuk melindungi anaknya. Tapi tetap saja, Iishiki auto mengecilkan tubuhnya dan membawa Boruto ke langit dalam keadaan tercekik. Iishiki mulai melihat tingkat kekuatan karma yang terjadi pada kakak Imawari itu. Dia berkata, sang penerima Momoshiki Uzumaki Boruto sepertinya perkembangan Otsusuki sudah lebih jauh dari perkiranku. Ini sudah 70, bukan 80 persen. Berapa banyak kekuatan karma yang masih tersembunyi? Tunjukkan padaku. Setelah ucapan Iishiki berakhir, Sasuke langsung merubah posisi Boruto dengan dirinya memakai teknik Rinegan Ame no Teji kara. Dia berusaha menebas pemimpin kara itu dengan Chidori. Tapi tetap saja kekuatan Iishiki sudah terlalu dewa. Dengan satu kali tendangan Iishiki, adik Itachito auto terkapar di tanah. Kondisi buruk ini membuat Naruto berteriak kepada Boruto. Cepatlah kau lari Boruto. Jika tidak, dia akan membunuhmu. Iishiki mulai geram dengan para Shinobi-Shinobi Konoha. Dia memutuskan untuk membantai Naruto Sasuke Boruto sebelum menuju ke desa Konoha. Tantangan itu tentu diterima Naruto dengan mengatakan, Jangan meremehkan kami. Kau tak akan bisa semudah itu mengalahkan kami. Di tengah keseruan adu mekanik Naruto juga Iishiki alur mendadak berpindah dengan mimpi buruk Kawaki yang bertemu Jigen. Dia mengingat lagi kata-kata kejam dari Jigen tentang Kawaki hanyalah bocah biasa dan wadah kosong. Hingga pada akhirnya mimpi buruknya membangunkan dirinya. Di sana sudah ada Amado dan Shikamaru yang memonitor situasi Konoha. Keberadaknya Iishiki lenyap karena Boruto sudah mengirim dia ke dimensi lain. Naruto dan Sasuke juga menyusul mereka berdua. Di sisi lain Kawaki auto kaget ketika melihat tangannya sudah tidak tertempel segel ganas karma. Amado berkata karma sudah dia gunakan untuk reinkarnasi Iishiki. Namun reinkarnasi itu dilakukan memakai karma Jigen. Semua karma yang lain akan hilang secara bersamaan. Itulah kenapa karmamu bisa menghilang. Tapi Kawaki masih tetap curiga dengan berkata tujuan dia datang ke Konoha untuk memberiku karma lagi. Dengan penuh emosi dia kembali berkata, Kebebasan macam apa itu? Jangan bercanda. Amara Kawaki meledak seketika meski karma sudah tidak ada di tubuhnya. Namun Amado kembali meluruskan. Dalam beberapa hari lagi Iishiki akan mati. Hingga di akhir waktu jika kau bisa kabur dengan tanpa ditandai dengan karma lagi kita akan menang. Ketegangan kemudian berlanjut dengan adu mekanik Naruto dan Iishiki Otsutsuki. Hanya saja Iishiki jauh lebih unggul dari Hokage ke tujuh itu. Semua serangan Naruto hampir bisa diatasi Iishiki dengan teknik mengecilkan serangan musuh. Bayangkan saja Rasingga Naruto auto menghilang dengan satu kali ketipan mata pemimpin Karaito. Sehingga dia harus mencari cara lain dengan memakai cakra biju sebagai serangan fisik melawan Iishiki. Tapi seperti biasa Iishiki tak bisa terkalahkan. Dia juga sebenarnya hampir terpojok dan akan menerima serangan Sasuke dari arah belakang. Tapi kemudian sebuah serangan mendadak meluncur dari arah atas berbentuk kubus-kubus raksasa. Ini adalah salah satu teknik ganas dari Iishiki Otsutsuki. Kubus Iishiki sangat merepotkan bagi dua top global dewa Shinobi itu. Serangan ini mengarah ke Sasuke secara cepat. Dia auto terpental cukup jauh. Masih belum berakhir Iishiki kemudian meluncur ke arah Sasuke dengan sebuah tongkat untuk memberikan serangan selanjutnya. Awalnya Sasuke juga ingin membalas Iishiki memakai pedang. Tapi teknik mata pemimpin kara itu mampu mengecilkan senjata Ayasarada tersebut. Jadi bisa dibayangkan Iishiki berhasil menumbangkan Sasuke hingga tergeletak di tanah. Iishiki juga mengembalikan pedang Sasuke ke ukuran semula dan bersiap untuk menancapkan ketubuh adik Itachi ini. Melihat kondisi buruk itu, Boruto segera menyelamatkan Sasuke dan menciptakan sebuah asap. Jadi Sasuke tak jadi dibunuh dan sementara berhasil selamat. Setelah insiden membunuh Sasuke gagal karena diselamatkan Boruto, Iishiki seketika berkata, Apa maumu Osumaki Boruto? Apa kau sungguh ingin mati? Tapi akhirnya anak Hokage ini memberikan sebuah ancaman yang bukan main-main. Boruto episode 216 diberediksi berakhir dengan wajah Boruto yang tersenyum. Seperti melihat sebuah cara untuk mengalahkan Iishiki Osusuki. Dan hal ini juga dibuktikan dengan Amado yang berkata, Si bocah keras kepala itu dalam pertemuran ini adalah kunci kemenangan kita. Jadi bisa dibayangkan ini akan menjadi momen yang terlalu menegangkan bagi para fans Naruto dan Boruto Lovers. Dan kali ini kita juga akan lihat spoiler Boruto episode 217 yang sudah muncul. Berikut pembahasannya. Judul dari Boruto episode 217 adalah menyelesaikan. Isi spoiler ini berisi tentang Naruto dan Sasuke telah bertarung sengit dengan sia-sia. Mereka telah dipojokkan oleh Iishiki. Untuk memecahkan kebuntuan dalam situasi mereka, Boruto bahkan mencoba untuk tawar-menawar dengan tekad dan kesiapannya sendiri untuk mati. Namun pada akhirnya taktik itu juga gagal. Dia berpikir bahwa mereka tidak memiliki cara lain untuk menentang Iishiki. Namun pada saat itu, Naruto memancarkan chakra yang luar biasa dan intens sambil berdiri kembali. Binatang berekor Kurama de Kyuubi menyatakan ini adalah pilihan terakhir dan kartu trust terakhir. Sebagai ganti rugi besar-besaran, Naruto akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Maka, Naruto memulai serangan balasannya terhadap Iishiki. Saat Naruto benar-benar menguasai Iishiki, dia mampu membalikkan keadaan mereka secara dramatis. Nah, ini adalah episode yang sangat legendaris dan bahkan menjadi momen ter-epik dalam sejarah dunia Shinobi. Itu karena sang pemimpin Konoha Uzumaki Naruto akan mengaktifkan teknik barion mode yang sempat viral pada manga chapter 51. Mode biju kematian inilah yang menjadi babak paling menegangkan dalam anime Boruto nantinya. Karena kekuatan barion mode terlalu genas. Mode ini tercipta ketika Sasuke dan Naruto sudah kewalahan dalam membantai sosok Otsusuki Iishiki. Semua serangan dari Chidori, Rasengan, dan mode biju sudah dikeluarkan. Sehingga Kurama mulai berdebat dengan Naruto tentang cara mengalahkan monster Otsusuki tersebut. Kurama sebenarnya juga berbohong tentang resiko barion mode dengan berkata, Mungkin ada satu cara dan ini adalah hal seperti pilihan terakhir. Hanya bisa dicoba karena memang sudah siap untuk mati. Pada momen ini Kurama sengaja menipu Naruto. Itu karena jika Kurama bilang dia yang akan mati, Naruto pasti akan menolak rencana tersebut. Sehingga dengan cara inilah Naruto bersedia dan sudah bersiap melawan Iishiki dengan resiko kematian. Selanjutnya Boruto auto kesakitan karena Iishiki mematakan tangan Boruto. Karena sudah berbuat sangat barbar. Di waktu yang bersamaan, Naruto menendang Iishiki demi menyelamatkan anaknya. Hanya saja Boruto berkata, Ayah kau harus lari, kau akan dibunuh. Naruto juga menjawab, Ayolah aku ini Hokage, kau tak perlu khawatir soal itu. Mendengar obrolan mereka, Iishiki juga sepedapat dengan Boruto. Dia mengatakan, Sebaiknya kau dengarkan putramu, Tapi jika kau memberitahu lokasi Kawaki, aku akan melepaskanmu untuk sekarang. Nah momen ini yang membuat para fans merinding. Itu karena Naruto dengan sebuah tekad pengorbanan berkata, Kurama aku siap. Kurama menjawab, Apa kau yakin? Dan Nana Daime kembali berucap, Ya, aku sudah siap sejak dulu, Sejak aku menjadi Hokage. Tidak, sebenarnya sejak aku memutuskan untuk menjadi Hokage. Dan boom, Uramah merapalkan tangan dan keadaan di sana seketika menjadi berubah total. Kakra Hokage mendadak sangat dasyat. Sasuke saja juga auto terkejut ketika tahu kalau sahabatnya ini memiliki sebuah teknik rahasia. Yang pada akhirnya mode barion aktif demi membantai Iishiki. Jadi bisa dibayangkan, Momen ini terbilang sangat legendaris, Dimana Naruto akan menjadi sosok terkuat dalam pertarungan kali ini, Berkat efek barion mode. Spoiler ini juga akan sangat legend dalam sejarah, Karena kita akan melihat adu mekanik terhebat dari mode biju milik Naruto, Demi membantai Otsusuki terkuat, Iishiki Otsusuki. Hanya saja, Momen sedih juga akan terjadi, Karena sosok biju terkuat Kurama, Akan meninggalkan Nana Daime untuk selamanya. Sekaligus para fans dari dulu hingga sekarang, Yang suka dengan monster berdekor 9 tersebut. Dan itu adalah pembahasan spoiler berutu episode 216 sekaligus 217 yang sudah muncul. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya, Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, Dan see you next time di next video. Sub indo by broth3rmax